Ada kampus, student, academics, and staff. Jadi bukan hanya pekerjaan ini saja yang diperlukan. Tapi kita ada residential, kita ada schools, daycare, supermarket, recreation facility, sports facility, restoran, cinema, stadium, museum, marina as well, bus. Dan kita punya utility sendiri, kita punya wastewater and solid waste recycling facility. Jadi pekerjaan itu bukan hanya fokus ke student, akademia, atau professional staff seperti saya. Tapi juga teachers sangat diperlukan. Jadi kalau ada yang berprofesi sebagai guru, sangat diperlukan juga di kaos, di dalam marinas. For example, kita juga perlu captain untuk boat dan untuk bidang manajemen. Siapa yang tadi ada pertanyaan di bidang manajemen. Mungkin kita nggak ada studi di bidang manajemen, tapi this whole city needs to be managed. Jadi untuk pekerjaan, any di semua bidang bisa masuk ya. Dan kaos is always looking for the best talents. Jadi anyone in the world can apply. Sekarang ada requirement to increase Saudi sessions. Jadi kaos juga harus turut dari polisi dari Saudi Arabia untuk meningkatkan jumlah orang Saudi yang bekerja di kaos. Terutama di professional level yang professional level 1, 2, and 3. Ini sedikit demografi ada di kaos. Jadi kita ada banyak demografi. Pakuti, profesor ada 175. Mungkin sekarang sudah 180. 400 researchers, students, postdoc. Kita ada 29% Saudi employees. mempunyai average age, about 39 years old. Kita ada 253 research pack tenants. Ini tenants yang ada di kaos Research Technology Park. Dan non-academic staff. Jadi saya termasuk dalam non-academic staff. Kemudian ada teachers, ada security, dan lain sebagainya. Ini ada demografi lagi mengenai kaos. Jadi sekarang sekitar 50-50 ya antara female dan male residents yang ada di kaos. Dan untuk appreciate seberapa besar kaos, residents kita ada 8.000 orang. Dan ini yang tinggal di kaos ya. Kalau nggak salah, karena ada yang bekerja di jedah, yang tinggal di jedah atau tinggal di tuwal. Jadi kalau siang hari jumlah kita sekitar 10.000. Jadi it's a big community. Dan berdasarkan countries yang ada, this is the top 3. Mungkin kalau orang Indonesia, di bawah 100 ya, kira-kira mungkin 70 mungkin. Of Indonesian community, termasuk anak-anak ya. Working and living at kaos, mungkin tadi udah dijelaskan, ada banyak fasilitas di sini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tapi once you are accepted to enter kaos, akan ada HR coordinator yang akan di-assign untuk teman-teman yang akan membantu relocation activities dari visa application, airline booking, shipment, dan lain sebagainya. Untuk melihat karir di kaos, bisa lihat di website ini. Yang tadi mungkin Andika sudah sebutkan juga. Tapi di sini ada tiga area sebagai university staff, sebagai faculty. Faculty itu maksudnya professor. Kemudian sebagai researchers. Jadi bisa dilihat mana yang diinginkan. Bisa dilihat vacancy yang ada di situ. Dan seperti yang Andika bilang, LinkedIn is also best way to search vacancy yang ada di kaos. Jadi ini yang kemarin saya latest lihat. Jadi it's not just professor or postdoc or research scientist, tapi ada juga lab manager, communication strategist, ini lebih ke comms, communication and branding. Jadi ada banyak different type of career in kaosnya. Untuk preparation is mungkin saya rasa sama dengan semua pekerjaan yang ada. Kita harus prepare resume kita dan modify it to the specific job yang kita inginkan. Dan juga cover letter. Sangat penting untuk punya link in profile. dan seperti yang Mas Andika bilang, mereka akan buat background check. So make sure your digital footprint clean dari hal-hal yang hal-hal yang political atau yang yang tidak berkaitan dengan professional. Terus seperti yang Mas Andika juga udah bilang, do your homework. Check the division or the manager yang kalian akan apply. Find out what they need, what they want. Just prepare for the interview. Kemudian bahasa Inggris harus harus bagus. Mengenai interview proses waktu saya dulu jadi setelah saya apply waktu itu saya apply melalui link in. Kemudian agak lama juga dua dua bulan baru diproses oleh HR yang menghubungi saya. Kemudian kita set up interview dengan HR dulu. Jadi mereka akan proses filter beberapa application dan kemudian interview dengan line manager setelah interview dengan line manager interview dengan HR director sebetulnya HR director ini lebih ke mau ngecek aja apakah kita sanggup pindah kerja ke negara lain dengan family kalau ada family dan apakah kita sanggup hidup di Saudi Arabia jadi lebih ke formalitas aja kemudian waktu itu saya juga di interview dengan grup director kita dan grup VP mungkin gak semua orang prosesnya seperti ini tapi biasanya pasti ke line manager dan ke director setelah interview proses akan ada waktu acceptance proses akan ada negosiasi negosiasi salary dan lain sebagainya setelah negosiasi mereka akan buat due diligence checks atau background checks yang Andika bilang jadi mereka akan buat sangat toroh sangat detail mereka akan lihat degree attestation betul gak kita tamat di universitas ini misalnya jadi dia akan cek universitasnya apa betul ada orang yang namanya Hadi Subikar dulu study di sini kemudian mereka juga akan buat criminal check di negara yang kita tinggal apakah itu Indonesia atau di Australia waktu itu dan mereka juga ingin help check help check ini yang mereka lihat adalah lebih ke HIV dan juga hepatitis C kalau gak salah ya mungkin Mas Andika Mas Naufal bisa betulkan dan juga school jadi mereka juga ingin cek anak-anak kita gimana sekolahnya waktu itu saya juga jok kalau anak saya gak diterima mungkin saya gak akan diterima juga jadi sangat detail background check nya jadi saya harus prepare report anak-anak untuk dari sorry dari 3 tahun sebelumnya dikirim ke mereka dan itu part part of due diligence check baru setelah itu accept and later akan keluar dan kita kalau kita agree kita tanda tangan dan kemudian ada new HR team yang akan bantu kita untuk visa application clearance relocation process dan kemudian sampai datang di kaos waktu saya itu karena during covid jadi saya interview kira-kira februari 2020 kemudian saya sudah agree semuanya kira-kira april 2020 tapi karena saudi embassy di australia ditutup jadi visa application baru bisa dibuat tanggal sorry waktu desember tapi sebelum visa application kita sudah buat semua due diligence degree attestation criminal check dan saya sampai di kaos februari 2021 jadi prosesnya panjang kira-kira setahun untuk saya waktu itu but it's quite common ada yang 6 bulan 6 bulan is minimum jadi slide ini cuma untuk mengingatkan bahwa bekerja di kaos bukan hanya sebagai kaos employee bisa juga sebagai employee of subcontractors atau industry tenants yang ada di kaos seperti Saudi Aramco ada di kaos juga SABIC R&D juga ada di kaos Dow Chemical R&D ada di kaos jadi teman-teman bisa apply melalui website mereka masing-masing dan you might end up in kaos juga terse di kaos